Baik Reza dan juga saudara kalau kalian melihat ini untuk kalau sejumlah mobil yang masuk biasanya ataupun juga dari tadi 5 menit terakhir sebetulnya ini adalah datang kuasa hukum. Nah kalau yang sekarang terpantau di layar kaca Anda inilah Arman Hanis yang merupakan kuasa hukum dari Ferdi Sambu dan juga Putri Candrawati yang masuk menuju ataupun juga keseberang dari rumah pribadi dari Ferdi Sambu yang berada di Jagangan Saguling 3. Memang yang kita nantikan sebenarnya selain dari kuasa hukum Reza dan juga saudara adalah kedatangan dari Majelis Hakim karena kita harus mengonfirmasi siapa kemudian Majelis Hakim yang datang di Jalan Saguling 3 atau rumah pribadi dan kemudian dilanjutkan ke agenda berikutnya untuk pengecekan TKP yang berada di Jalan Durian 3 nomor 86. Oke Sisko kita tahan terlebih dahulu karena ada informasi yang menarik juga di kawasan Durian 3 Jakarta Selatan. Kita tahan sejenak Sisko dari Saguling, Jakarta Selatan. Kita menuju ke Durian 3 Jakarta Selatan. Saudara, ada Jona Hamonangan di sana. Jona, bagaimana gambar terkini di sana yang bisa Anda sampaikan pemirsa Kompas TV bahwa ada sejumlah mobil dari pengadilan negeri Jakarta Selatan yang sudah tiba di Udara 3? Jona. Iya Risa, jadi ini kurang lebih sekitar satu menit yang lalu ini datang ada tiga kendaraan yang depannya mobil polisi dan dua ini mobil MPV. Nah dari informasi kami dapatkan ini adalah tim dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Apakah ini merupakan tim awal? Apakah mungkin tim dari dokumentasi atau mungkin dari tim lain? Kami masih belum monitor tapi ya pasti ini saat ini kondisi sekarang di Durian 3 sudah mulai ramai. Tidak hanya awak media wartawan tapi juga ada kedatangan dari polisi ataupun dari tim dari PN Jakarta Selatan. Dari informasi yang kami dapat memang tidak hanya di Durian 3 yang di Saguling juga sudah ada tim yang mendekat. Jadi memang untuk proses dari pemantauan atau melihat secara visual di TKP ini sudah mulai cukup ramai atau mungkin cukup padat. Nah sebenarnya tidak hanya tim dari PN saja tapi kami juga melihat banyak petugas lain yang terlihat tidak menggunakan seragak ataupun itu mungkin dari internet kejaksaan ataupun dari pihak lain. Memang sudah mulai banyak yang mendekat ke titik tempat kami berdiri yaitu ada di lokasi Durian 3 ini. Yang pasti untuk kedatangan dari tim majlis hakim, JPU dan penasihat hukum ini lebih kepada pengamatan visual, lebih untuk melihat tapi tidak ada statement dikarenakan memang pembuktian hanya dilakukan di ruang persidangan saja. Reza. Oke. Dan ini sejumlah mobil dari pengalaman di Jakarta Selatan sudah meninggalkan lokasi Durian 3, Jakarta Selatan dan rencananya akan menuju Saguling. Betulkah dari pengamatan Anda siapa-siapa saja tadi yang sempat turun atau berhenti sejenak di Durian 3, Jakarta Selatan? Jona. Ya, dari pantang kami dari yang dua mobil yang dibelakang mobil polisi ini, ini mereka tidak menggunakan seragam resmi seperti seragam PN tapi lebih kepada baju kemeja biasa. Jadi mungkin mereka adalah tim, mungkin bukan tim inti ya atau mungkin bukan seperti pegawai yang memang atau mungkin dari aparat hakim tapi lebih kepada mungkin tim operasional mungkin seperti tim dari Humas atau mungkin semacam itu. Baik. Jona, saya hentikan sejenak laporan dari Durian 3 nanti kita akan kembali lagi karena memang sudah begitu ramai di Saguling, Jakarta Selatan. Nanti ketika olah TKP di Durian 3 dilakukan, saya akan menghubungi Anda kembali dari Durian 3, Jakarta Selatan. Terima kasih. Dan saudara, kita akan kembali ke Francisco Dunasiano di Saguling, Jakarta Selatan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang telah hadir karena memang hari ini ada pemeriksaan rumah Verdi Sambo di Saguling, Jakarta Selatan di mana hakim, Jakarta Selatan dan juga kuasa hukum dari lima terdakwa akan hadir untuk melihat bersama hakim memeriksa rumah Verdi Sambo. Tadi kita sudah melihat bahwa ada kuasa hukum dari Verdi Sambo dan juga Kuatma Ruf dan Riki Rizal yang sudah tiba di sana. Nah, kita kembali menghubungi Jurnalis Kompas TV, Francisco Dunasiano. Sisko, bisa anda gambarkan bagaimana suasana terkini di sana, siapa-siapa saja yang sudah tiba? Baik, ini baru saja Reza dan juga saudara untuk Ketua Majelis Hakim dari pengadilan di Jakarta Selatan untuk kasus Verdi Sambo ataupun juga terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigada Yosua ini sudah tiba di Jalan Saguling 3 dan dari pantauan kami baru saja tiba ini juga bersama ditemani kemudian kuasa hukum dari sejumlah terdakwa dan juga dari pihak jaksa penuntut umum. Dan kalau kami lihat memang kami masih belum bisa mendekat terkait apa kemudian yang diperbincangkan di sana tentunya berharap sebenarnya Reza kita bisa mendekat ke arah rumah pribadi dari Verdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan ini. Sisko, saya bisa informasikan kepada Anda ini ada Ketua Majelis Hakim sudah terlihat juga? Sudah terlihat, sudah berada di Saguling? Itu yang tadi kami sampaikan Reza dan juga saudara. Oke selanjutnya menunggu apa lagi untuk bisa lakukan pemeriksaan? Tentunya ini yang masih kami gali informasinya karena kami masih belum bisa terlalu mendekat ke dalam kerumunan tersebut Reza dan juga saudara di mana memang awak media ini masih berada berjarak seperti itu sejaknya 10 sengnya 15 meter. Dan ini sepertinya kalau kami lihat ini sudah ada pergerakan untuk masuk ke rumah di Jalan Saguling 3 yang merupakan rumah pribadi dari Verdi Sambo, di mana memang ada satu jurnalis kompas TV juga yang mendekat ke arah kerumunan untuk melihat bagaimana proses. Nah kalau kita lihat ini untuk pihak kepolisian, ini baru saja kami lihat meminta kepada awak media untuk sedikit menjauh atau memberi jarak antara tim yang terdiri dari kemudian majelis hakim, kemudian kuasa hukum dan juga dari pihak kejaksaan ini untuk sedikit memberi jarak terhadap tim yang saat ini kalau terpantau ini sudah masuk sehingga memang kami bisa kami pastikan ini tidak bisa masuk ke dalam untuk menyampaikan apa-apa saja yang terjadi di dalam kediaman dari rumah Verdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3. Memang harapannya kami bisa melihat lebih jelas ataupun juga semakin lebih dekat memang, tapi tergambar di visual Anda Riza dan juga saudara pihak kepolisian meminta kami awak media ini untuk sedikit menjauh dari lokasi Jalan Saguling 3 sehingga yang bisa kami gambarkan memang hanya tampak luar mengingat juga yang nampak dalam visual Anda ada sebuah pagar yang merupakan dari rumah Verdi Sambo ini yang cukup tinggi sehingga memang tidak bisa untuk melihat langsung ataupun juga mengintip tanda kutipnya itu ke dalam rumah karena memang pagar dan juga dari tembok dari Verdi Sambo ini cukup tinggi seperti itu. Riza.